Ya inilah kondisi Kopi Kloto Ya kita berada di Kopi Kloto Yogyakarta Di tempat kita dulu ya Oh dimana? Di situ yang ada tempat spesial itu Ya nanti saya selesai Ini parkiran Kopi Kloto Sekarang jam 9 lewat 15 Tapi sudah rame Ya parkiran sudah penuh Parkiran sudah penuh Oh ini buah mojo guys Ada yang belum tahu Ini adalah buah mojo Rasanya pahit Tidak bisa dimakan Oh itu ada tulisannya Buah mojo Ini Kopi Kloto ini Murah Tapi dikelola dengan tidak murahan Lihat guys Tidak ada sampah sedikitpun Bersih sekali Sepanjang kita jalan Saya tidak menemukan sepotong sampah pun Betul-betul dikelola secara profesional Ini kerobak Ya waktu saya kecil ini Sangat banyak kerobak sapi begini Biasanya mengangkut hasil kebun Sekarang tinggal kenangan Halo selamat pagi Ini kita sudah jumpa dengan teman-teman Mereka sudah start duluan Ya Bagaimana Jam berapa tadi tiba Enak sekali ini Jadah Ada jadah Ada pisang goreng Telur dadar Telur dadar Tempe Kerupuk Kopi Klotok Nah ini yang terkenal Yang terkenal Kopi Klotok Ini coklat Kenapa dibilangin Kopi Klotok Ini yang seperti ini Kopi Susu Kopi Susu ya Sampun Vaksin Monggo Ya ini adalah Warungnya Warung Kopi Klotok Sampun Vaksin Monggo Jaga jarak Patus Prokes Yang sudah Vaksin Silahkan Oh ini prasulir jaga jarak Kopi Klotok Ya kita memasuki Kopi Klotok Oh ini di dalamnya Seperti ini Kita antri Untuk ngambil makanan Loges Enak Enak Mau Kuih Ayu Dia Kopi Klotok Kop Enak Tenang Tuan Maharani Oh Si Tuan juga pernah Kesini Kopi Klotok Enak Murah Siren Tunggar Siren Tunggar Nah caranya seperti ini guys Kita ambil sendiri Ya Ya Sini Kita pegang Nasi apa itu Coba Ya ini kita nyoba Nasi Sekomogono Sekomogono Oke Inilah sayurnya Ada sayur lodeh Sayur bening Macam-macam Ya Nah ini adalah Sempat masaknya Dulu masak pisang goreng Kemana Ya ini makanan yang saya pesan Kerupuk Kemudian Telur dadar Tahu Nah ini ada Lodeh Tempe Sama Lodeh Apa ini namanya Luwet Ya Oke Matan Kita berada di Kopi Klotok Ya ini bersama Mbak Yanni Ini ownernya Kopi Klotok Terima kasih Sudah dikasih Tempat yang bagus Dianu Mbak Yanni Tahun berapa dulu kita kesini tuh Yang main drummer di dalam 2017 Sekarang 2021 Jadi Tidak terasa sudah Empat tahun ya Empat tahun Empat tahun kemari lagi Iya Kita ini hobinya Jalan-jalan Mbak Karena Sudah pensiun Anak-anak sudah Tidak ada yang diurus Jadi Udah Tinggal ngurus diri sendiri aja Kemana kita Suka gitu Iya bulan lalu Kita baru pulang dari Dubai Ya kita berada di Kopi Klotok Ini bersama Mbak Yanni Ini ownernya Kopi Klotok Terima kasih Sudah dikasih Tempat yang bagus Dianu Mbak Yanni Tahun berapa dulu kita kesini tuh Yang Main drummer di dalam 2017 Sekarang 2021 Jadi Tidak terasa sudah Empat tahun ya Empat tahun Empat tahun kemari lagi Iya Kita ini hobinya Jalan-jalan Mbak Karena Sudah pensiun Anak-anak sudah Tidak ada yang diurus Jadi Udah Tinggal ngurus diri sendiri aja Kemana kita Suka gitu Iya Bulan lalu kita baru pulang dari Dubai Di pameri Makan Oh iya Ya Maka sekarang mau diajak sama Mbak Yanni pemilik warung kelotok untuk melihat kebun anggur ya Oke guys untuk selanjutnya kita akan menuju ke kebun anggur ya kebun anggur milik kopi kelotok jadi Anda bisa buka YouTube selanjutnya tentang kebun anggur kopi kelotok ayo guys kita lihat kebun anggurnya hai hai hai